Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan tentunya masih membahas mengenai Dong Hua Shao Lan. Puas rasanya dengan bagian yang kita bahas kemarin yang mana di sepanjang cerita kita seperti dibawa menaiki roller coaster. Di awal kita disuguhkan happy-nya Rioni Tang San, kemudian sedihnya tragedi yang menimpa sekte cahaya kibau, happy lagi saat Tang San bertemu kembali dengan Xiaowu, dan isek lagi dong karena pertemuan mereka yang sayangnya begitu singkat dan harus berakhir dengan pengorbanan Xiaowu. Tetapi tenang karena Xiaowu ternyata tidak benar-benar mati. Di bagian kali ini kita akan melihat Xiaowu kembali hidup meskipun tidak benar-benar kembali seutuhnya. Dan sebelum mulai, saya tidak bosan mengingatkan bahwasannya konten ini akan mengandung full spoiler, jadi bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Dong Hua-nya secara langsung bisa close video ini. Nonton dulu versi aslinya, nah setelah nonton kalau masih ada plot cerita atau scene yang membingungkan, barulah video ini solusinya. Bagi yang masih nanya nontonnya di mana, sumpah gue tonjok lho. Di aplikasi WTV ya, mau ke webnya langsung pun juga bisa. Untuk Solan gratis sampai episode 130, dan kalau mau dapat full akses ke semua episodenya bisa daftar member VIP. Berhubung masa berlangganan VIP saya juga udah habis, jadi sekalian nih saya kasih tutorialnya. Bagi yang belum download, langsung pergi ke Playstore, ketik WTV, pilih tulisan install, tunggu sebentar, kalau udah dibuka, masuk ke menu saya di pojok kanan bawah, lalu pilih bergabung menjadi member VIP. Nah itu kebetulan lagi ada diskon, jadi cuma 15 ribu doang sebulan. Tapi mumpung ada diskon, sekalian saya mau ambil yang 3 bulan 45 ribu, terus masuk pake nomor HP kalian. Dan berhubung saya udah pernah daftar, jadi tinggal masukin passwordnya aja ya. Kemudian pilih beli sekarang. Metode pembayarannya juga ada banyak, disini saya pake gopay aja ya, dan pastikan saldo mencukupi. Tunggu sebentar, udah deh. Kita refresh, tutup aplikasinya, buka lagi. Nah, kita udah tergabung dalam member VIP. Saya coba buka Solan-nya, nah langsung bisa nikmati episode VIP-nya. Mantap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tang San yang sudah mendapatkan informasi bagaimana cara membangkitkan Xiao Wu bergegas kembali ke Akademi Sri Lanka untuk menceritakan semuanya kepada Master Xiao. Di sisi lain, Hulena mendapatkan amuka dari Bibidong karena telah gagal dalam misi dan begitu bodohnya bisa dikelabui oleh Tang San. Ia kemudian menghukum Hulena agar mengurung diri di belakang istana dan melarangnya keluar tanpa seizinnya. Master Krisa dan Master Hantu pun juga tak luput dari kemarahannya, karena bagaimana bisa para senior Master Roh dijebak oleh bocah ingusan seperti Tang San. Selain itu, Bibidong juga sangat kesal dengan seluman Raja Kera Titan dan Banteng Sanca Ungu yang telah mengegalkan rencananya. Ia bersumpah kalau setelah semua masalahnya selesai, ia akan membuat perhitungan dengan menjadikan dua seluman itu menjadi cincin roh. Sementara itu, Yue Xing He, putra mahkota kekaisaran Tiando, terlihat sedang mendapatkan laporan dari seorang mata-mata kiriman baleroh pelindung, yang mana di waktu yang bersamaan kita juga diperlihatkan sang kaisar Tiando yang muntah darah seperti sedang keracunan. Sehingga dari sinilah kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya putra mahkota kekaisaran Tiando ini adalah seorang impostor. Di halaman istana terlihat para pasukan kekaisaran Tiando yang sedang berlatih keras di bawah bimbingan dari Master Xiao sebagai persiapan menghadapi peperangan yang sudah di depan mata. Pelatihan ini dilakukan dengan bantuan Guru Zhao menggunakan skill pemberat gravitasi tentu dengan harapan agar kekuatan fisik pasukan lekas meningkat. Di samping itu, Master Xiao juga memotivasi mereka agar tragedi yang menimpa sekte cahaya kibo dan sekte naga tiran petir biru tidak terulang kembali. Karena jika hari ini mereka tidak berlatih dengan keras, maka harganya yang harus dibayar adalah kematian dan kemusnahan. Dari balik jendela, Guru Liu Erlong justru sangat mencemaskan kondisi Master Xiao. Selama beberapa hari ini terus memberikan latihan sampai-sampai istirahat dan pola makannya menjadi sangat tidak teratur. Hal ini mungkin sebagai pelampiasan emosinya karena Master Xiao telah gagal menyelamatkan sektenya sendiri dari kehancuran, yaitu sekte naga tiran petir biru. Flander berpendapat hanya dengan cara ini Master Xiao bisa melupakan tragedinya tersebut. Flander kemudian menjelaskan kalau kekaisaran Tiando kini sudah mulai membicarakan masalah ini dengan kekaisaran Xing Luo, yang mana dari pihak kekaisaran Xing Luo juga ada Dai Mubai dan Suzu King. Sin beralih memperlihatkan Tang San yang sudah tiba di kota Tiando bersama Xiao kecil yang ia gendong. Di perjalanan ia berpapasan dengan para prajurit kekaisaran Tiando yang dengan seenaknya membuka jalan. Tang San yang merasa sangat kesal menghadangnya dan memulai keributan. Ternyata para prajurit itu merupakan pengawal dari sang pangeran keempat kekaisaran Tiando yang bernama Sue Beng. Kalau kalian lupa, Sue Beng ini adalah anak yang dihajar oleh Dai Mubai dulu saat Akademi Sri Lanka baru pertama kali datang ke kota Tiando. Di saat Sue Beng hendam melawan Tang San, dari dalam kereta turun kakek Dugu yang mencegahnya karena ia tahu kalau pangeran keempat sama sekali bukanlah tandingannya. Pada awalnya kakek Dugu juga tidak bisa mengenali bahwa sebenarnya Mas Tero dihadapannya adalah Tang San. Sampai Tang San menunjukkan dua roh pelindungnya serta kantong ajaib yang dulu pernah kakek Dugu berikan. Barulah setelah kakek Dugu mengenalinya, ia pun kemudian mengajaknya mencari tempat untuk bisa bicara empat mata. Tang San menceritakan semuanya kepada kakek Dugu. Mengenai identitas ibunya, Sekte Houtian, sampai pengorbanan dari Xiao Wu, yang mana penyebab dari semua masalah yang ia alami adalah baleroh pelindung. Ia bersumpah akan membalaskan dendamnya tersebut. Namun untuk saat ini ia merasa kalau kekuatannya masih belum cukup sehingga perlu berlatih lagi untuk bisa menghancurkan baleroh pelindung. Topi kemudian beralih membicarakan mengenai masalah internal keluarga kekaisaran Tiando. Menurut kakek Dugu, putra mahkota Sue Singe adalah musuh dalam selimut. Meskipun itu hanyalah sebatas dugaannya saja. Ia kemudian menceritakan mengenai silsila dari para pangeran. Pada awalnya terdapat empat pangeran di kekaisaran Tiando. Sue Singe adalah pangeran pertama, sementara Sue Beng adalah yang paling kecil. Dan sebenarnya di antara keempat pangeran, pangeran yang paling menonjol bukanlah Sue Singe, melainkan pangeran kedua. Namun pangeran kedua meninggal pada usia 12 tahun dan tepat di tahun berikutnya pangeran ketiga pun juga meninggal. Kuat dugaan kematian mereka ada hubungannya dengan Sue Singe yang sekarang menjabat sebagai putra mahkota. Dugaannya ini bukan tanpa alasan. Karena tepat dua hari sebelum kematian dari pangeran kedua, Sang Kaisar tengah mendiskusikan mengenai pangeran mana yang cocok untuk diangkat sebagai putra mahkota dan bukan Sue Singe, melainkan pangeran kedua yang menjadi kandidat terkuat. Namun karena dua pangeran telah meninggal dan pangeran keempat masih sangat kecil, maka Sue Singe lah yang menjadi pilihan terakhir. Kejanggalan lain yang kakek dugu temukan adalah penyebab dari kematian dua pangeran tersebut adalah sama-sama karena racun. Nampaknya mustahil ada orang luar yang bisa meracuni mereka. Karena dua pangeran ini selalu hidup di dalam istana dengan keamanan yang sangat ketat, serta segala macam kebutuhan mereka selalu diurus oleh orang-orang kepercayaan dari Kaisar sendiri. Jadi besar kemungkinan memang ada musuh dalam selimut. Namun karena tidak ada bukti yang kuat yang bisa ditemukan, maka bisa ditebak bahwa pelakunya pasti adalah orang yang paling diuntungkan dari peristiwa ini, yaitu Sue Singe, pangeran yang sekarang menjadi putra mahkota. Dugaannya semakin diperkuat dengan temuannya baru-baru ini, yang mana beberapa hari yang lalu ia sempat dipanggil ke istana untuk memeriksa kondisi dari sang kaisar yang jatuh sakit. Dan setelah diperiksa, ia menemukan kalau sang kaisar terkena semacam racun campuran. Sebagai seorang ahli racun, kakek dugu juga bisa mengidentifikasi kalau pemicunya berasal dari semacam bahan parfum, dan di seluruh istana bau parfum ini hanya digunakan oleh suai single seorang. Kakek dugu juga menjelaskan kalau pangeran keempat, Sue Beng sengaja untuk tidak berlatih guna menekan pertumbuhan dari kekuatan rohnya dan menggunakan sikap arogan di depan umum untuk berpura-pura karena hanya dengan cara itu mungkin ia bisa terus hidup. Terakhir, kakek dugu juga menceritakan peristiwa besar yang baru-baru ini terjadi, yaitu Sekte Cahaya Kibo dan Sekte Naga Tiran Petir Biru yang telah diserang oleh baleroh pelindung. Sekte Cahaya Kibo membayar dengan kematian lebih dari setengah muridnya, sementara Sekte Naga Tiran Petir Biru telah sepenuhnya musnah. Selepas pembicaraan itu, Tang San pergi menemui guru Liu Erlong dan Master Xiao yang tengah melatih para pasukan kekaisaran. Tang San kemudian meminta maaf karena telah gagal melindungi Xiao dari serangan baleroh pelindung. Mendengar hal itu, guru Liu Erlong sangat marah sehingga saat ini juga ia ingin mengajak Tang San untuk membuat perhitungan dengan baleroh pelindung. Meskipun harus mati, dendam Xiao harus segera dibalas. Namun dengan tegas, Master Xiao melarang mereka yang sedang terbawa emosi sesaat. Ia mengatakan kalau kematian mereka hanya akan sia-sia dan justru hanya akan membuat rencana dari baleroh pelindung semakin berjalan dengan lancar. Ia pun juga sama sekali tidak bisa menyalahkan Tang San karena pastinya sudah berusaha sekuatan agar untuk melindungi Xiao Wu. Tetapi hal terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan kemampuan dengan terus berlatih dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Namun sebelum Master Xiao sempat menyelesaikan kalimatnya, ia jatuh pingsan karena memang baik kondisi fisik maupun mentalnya sudah benar-benar turun. Guru Liu Erlong menemani Master Xiao untuk beristirahat. Sementara Tang San pergi untuk menceritakan hal yang sama kepada Flander. Flander pun menyarankan agar Tang San sementara waktu tinggal di Akademi sembari berlatih bersama Mang Hoju dan Ning Rongrong. Untuk saat ini, Kekaisaran Tiandong memberikan dukungan sepenuhnya sehingga segala macam sumber daya tidak akan menjadi masalah. Keesokan harinya, Tang San menyaksikan latihan dari para pasukan Kekaisaran yang mana menurutnya masih belum cukup untuk bisa menang melawan Baleroh Pelindung. Sambil terus berpikir, Tang San teringat dengan berbagai macam senjata rahasia dari Sekte Tang di kehidupan masa lalunya yang mungkin akan sangat membantu dalam pertempuran melawan Baleroh Pelindung. Ia kemudian langsung pergi menemui Mang Hojun yang sedang berlatih untuk mengajaknya membuat sebuah sekte yang bernama Sekte Tang. Dan tentu saja Mang Hojun nampak sangat berantusias untuk membantu temannya tersebut. Berhubung sekarang hanya ada dua anggota Sekte Tang, maka Tang San akan menjadi ketuanya, sementara Mang Hojun akan jadi wakil ketuanya. Dan meski Tang San secara resmi telah diterima di Sekte Houtian, namun mengingat Sekte Houtian yang masih menutup diri, jadinya rasa tidak akan ada masalah jika ingin membuat sekte yang baru. Lagipula, dua sekte tak akan bertentangan dan justru kelak di masa depan akan bisa membangun hubungan kerjasama yang baik. Mereka berdua kemudian pergi menemui Ning Rongrong untuk menanyakan bagaimana kabar dari Sekte Cahaya Kibau. Ning Rongrong menjelaskan bahwa berkat Sang Kaisar, kini anggota Sekte Cahaya Kibau yang tersisa sudah dipindahkan ke istana kekaisaran Tiando. Tang San lalu mengatakan kalau ia ingin mendiskusikan sesuatu dengan ketua Sekte Cahaya Kibau. Untuk itu, ia meminta agar Ning Rongrong bisa mengaturkan pertemuannya dengan ayahnya tersebut. Tang San juga berbisik agar Ning Rongrong tidak memberitahu siapapun karena ini akan menjadi pertemuan yang sangat rahasia. Seusai itu, Tang San berniat pergi menemui Master Xiao namun di tengah perjalanan ia merasa kalau ada seseorang yang sedang mengawasinya. Ia menduga kalau ini bisa jadi adalah mata-mata dari baleroh pelindung. Orang misterius tersebut kemudian menunjukkan dirinya lalu menanyakan bagaimana Tang San bisa begitu dekat dengan putri dari Sekte Cahaya Kibau Ning Rongrong. Namun karena pembicaraan yang semakin mengesalkan, orang tersebut pun langsung menyerang Tang San menggunakan salah satu senjata rahasia yang bernama Busur Silang. Setelah keduanya saling beradu senjata rahasia yang terlihat cukup seimbang, Tang San langsung menggunakan skill dari rumput biru peraknya untuk menangkap orang misterius tersebut. Dan tentu saja seperti yang sudah bisa kita tebak bahwa orang tersebut adalah Oishiki. Untuk bisa lolos dari lilitan Tang San, ia menggunakan skill roh keenamnya yaitu Sosis Cloning, yang mana sebelumnya ia telah menyimpan sedikit darah dari seorang mas roh tipe penyerang sehingga kini ia bisa menggunakannya untuk menghancurkan rumput biru perak. Selain itu, tulang roh yang ia serap memiliki kemampuan untuk menciptakan cloning dari kekuatan roh yang bisa ia gunakan untuk menyerang. Pertarungan berlangsung cukup sengit. Sampai ketika Tang San mengeluarkan roh pelindung palu Houtian, barulah Oishiki menyadari kalau orang yang sedang ia lawan ternyata adalah Tang San. Kemudian mereka mulai mencari tempat untuk bicara. Tang San mengajak Oishiki untuk kembali ke Akademi Sri Lanka dan menemui Ning Rongrong. Namun Oishiki mengatakan kalau ia masih belum punya cukup keberanian, bahkan sejak awal ia merasa kalau dirinya tidak layak untuk disandingkan dengan Putri Stekte Cahaya Kibau. Tang San lalu menceritakan semua peristiwa yang telah ia alami selama ini, khususnya Xiaowei yang gagal ia selamatkan. Maka dari itu, ia mencoba menasihati Oishiki agar lebih baik segera menemui Ning Rongrong karena jika suatu hari Oishiki benar-benar sudah kehilangan dirinya, maka menyesal pun juga sudah tidak ada gunanya. Ucapan itu akhirnya berhasil membangkitkan keberanian dari Oishiki untuk segera pergi menemui Ning Rongrong. Di perjalanan menuju Akademi, tiba-tiba Tang San jatuh pingsan sehingga harus segera dilarikan kembali ke asrama. Setelah siuman, Tang San melihat Oishiki yang akhirnya juga sudah bertemu dengan Mang Hojun. Tak lama setelah itu, Master Xiao masuk untuk membawakan minuman dan mendiagnosis kalau Tang San pasti sudah terlalu kecapean. Tang San lalu mengungkapkan kalau kondisinya mungkin berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada tulang roh kaki laba-labanya. Ia tunjukkanlah tulang roh laba-labanya yang kini sudah mengalami perubahan dari segi bentuk maupun warna yang berubah menjadi merah metalik. Menurut Master Xiao, ini adalah kondisi yang sangat jarang terjadi. Ia menyebutnya sebagai teknik penyatuan tulang roh. Suatu kondisi di mana seluruh tulang roh yang dimiliki oleh seorang Master Roh bersatu dan menghasilkan bentuk serta kemampuan yang baru. Namun ia mendisklaimer kalau itu semua hanya sebatas teorinya saja karena ini adalah tingkat yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Kemungkinan di dunia daulu, hanya ada satu orang saya yang bisa memiliki teknik ini yaitu pemimpin suci dari baleroh pelindung, Bibidong. Tingkat ini bisa dicapai jika seorang Master Roh telah memiliki setidaknya 6 tulang roh. Selain itu, tulang roh juga harus didapatkan dari satu tipe seluman roh yang sama. Tetapi bahkan setelah kedua syarat itu terpenuhi, peluang kemungkinan bisa terjadi penyatuan tulang roh tidak lebih dari 0,001%. Namun faktanya tidak satupun syarat yang sudah Tang San penuhi. Saat ini Tang San hanya memiliki 4 tulang roh dan keempatnya tidak berasal dari satu tipe seluman roh yang sama. Master Xiao kemudian menjelaskan kalau semua itu mungkin karena tulang roh kaki laba-laba yang bisa menjebatani hubungan ketiga tulang roh lainnya agar bisa bersatu. Topi kemudian beralih membicarakan mengenai rencana untuk menghadapi baleroh pelindung yang mulai bergerak aktif dalam upayanya menguasai seluruh benua daulu. Tang San mengungkapkan bahwa ia cukup pesimis kalau hanya mengandalkan kekuatan tempur dari Kekaisaran Tiando mengingat situasi internal keluarga Kekaisaran sendiri yang juga memiliki masalah sangat rumit. Master Xiao mengaku kalau akhir-akhir ini ia terlalu larut dalam kebencian sehingga tidak peka dengan permasalahan tersebut. Tang San kemudian menjelaskan mengenai dugaan kuat kakek Dugu yang mengarah pada putra mahkota sebagai sumber masalah internal keluarga Kekaisaran. Bahkan Ning Fengzi pun mungkin juga sudah ditipu olehnya. Ditambah lagi ini adalah masalah yang melibatkan suatu Kekaisaran sehingga pasti ada kekuatan besar di belakang Sui Xinghe yang mana besar kemungkinan adalah baleroh pelindung. Dengan adanya masalah yang begitu rumit dan semua penjelasan yang hanya sebatas spekulasi maka dari itu Tang San tidak berharap banyak pada Kekaisaran Tiando dan akan lebih baik mengandalkan kekuatan sendiri untuk berkembang. Yang mana dalam hal ini Tang San berniat untuk mendirikan sebuah sekte. Master Xiao yang ingin membantu Tang San sarankan agar lebih baik tetap tinggal di samping Kaisar karena saat ini Master Xiao sudah menjadi orang kepercayaannya. Sehingga cerita mereka semua pergi menemui Ning Rongrong dan ketua sekte Cahaya Kibau. Pertemuan ini sekaligus menjadi pertemuan pertama bagi Oishiki dengan Ning Rongrong setelah 5 tahun berpisah. Sementara Oishiki melepas rindu dengan Ning Rongrong, Tang San mendiskusikan hal penting dengan ketua sekte Cahaya Kibau tanpa melibatkan Kekaisaran Tiando. Untuk berjaga-jaga ia menggunakan medan rumput biru perak untuk mengisolasi mereka semua agar tidak ada orang luar yang mendengar pembicaraan. Tang San kemudian menjelaskan mengenai niatnya untuk mendirikan sebuah sekte yang bernama Sekte Tang demi melawan baleroh pelindung. Dan singkatnya Ning Fengzi sepakat dengan ide tersebut lalu menyatakan bahwa ia akan selalu memberikan dukungannya kepada Tang San. Tepat setelah mereka sepakat untuk menjalin hubungan keriasama, Oishiki datang untuk meminta maaf kepada Ning Fengzi karena selama ini ia sudah membuat Ning Rongrong menderita. Ning Fengzi pun sebenarnya tak ingin menyalahkan Oishiki. Ia bahkan mengatakan kalau seharusnya Oishiki tidak perlu pergi karena jika dibandingkan dengan kebahagiaan putrinya, aturan sekte Cahaya Kibau sama sekali tidak ada artinya. Mendengar hal itu, Oishiki sangat gembira lalu berjanji bahwa ia akan selalu menjamin kebahagiaan dari Ning Rongrong dan senantiasa melindunginya dengan segenap kekuatan yang telah ia miliki. Bicara soal kekuatan untuk melindungi cucu angkatnya, kakek tulang meminta Oishiki agar menunjukkan hasil latihan selama 5 tahun terakhir. Dengan penuh percaya diri, Oishiki pun maju lalu meminta sedikit darah Tang San sebagai syarat untuk bisa mengaktifkan skill roh terkuatnya, yaitu skill ke-6 Sosis Cloning. Setelah skillnya tersebut aktif, ia bisa merasakan kalau efek darah Tang San begitu kuat. Untuk lebih bisa menunjukkan kekuatannya di hadapan semua orang, Oishiki menantang Mang Hojun sebagai lawan sparringnya. Tentu saja di awal Mang Hojun sangat meremehkan Oishiki karena memang dirinya adalah murni seorang masroh tipe penyerang, sementara sejauh yang ia ketahui, Oishiki hanyalah tipe support makanan. Pertarungan pun dimulai dengan saling mengadu kemampuan bertarung jarak dekat tanpa melibatkan kekuatan roh pelindung. Berikutnya ia mulai menunjukkan kekuatan dari skill rohnya yakni Sosis Cloning. Dengan piawa ia bisa menggunakan serangan rumput biru perak yang telah berhasil ia cloning dari Tang San. Dan dari sinilah Mang Hojun mulai memperlihatkan keseriusannya untuk melawan Oishiki yang padahal tadi sempat ia remehkan. Ia bahkan sampai menggunakan tulang roh api yang dulu ia peroleh dari hadiah turnamen untuk menghancurkan pertahanan kadang rumput biru perak. Yang mana meskipun tahan terhadap api dan es, pertahanan tersebut lemah terhadap efek ledakan. Namun meskipun teknik ledakan Phoenix sangatlah kuat, jangkauan serangannya terlalu sempit sehingga celah inilah yang dapat Oishiki manfaatkan dengan sangat baik. Pertarungan beralih menjadi duel udara. Dan ketika ia hampir tertangkap, ternyata itu hanyalah cloning yang ia ciptakan dari teknik tulang roh. Sedangkan dirinya yang asli berada di sisi yang aman dan bersiap untuk merilis skill kelima Tang San yaitu tombak kaisar biru perak. Terakhir ia mengeluarkan cloning palu Houtian karena ternyata Oishiki juga bisa mengcloning kemampuan roh pelindung ganda. Namun untuk bisa menggunakan palu Houtian tentu saja tidak semudah kelihatannya, mengingat Tang San saja butuh waktu 2 tahun latihan di air terjun hanya demi meningkatkan kekuatan fisiknya. Meski begitu, pertarungan ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kemampuan dari Oishiki sebagai tipe support yang juga sekaligus bisa menjadi tipe penyerang. Setelah melihat kehebatan dari Oishiki, Ning Feng Si bersedia merestui hubungan Oishiki dengan putrinya asalkan Oishiki mau bergabung dengan sektenya. Namun perlu diingat, jika sudah memutuskan untuk masuk ke sekte cahaya kibau, artinya Oishiki tidak boleh bergabung ke dalam sekte tang yang akan segera didirikan oleh Tang San. Melihat Oishiki yang sedang dilema, Tang San pun menyuruhnya agar mengambil tawaran dari Ning Feng Si mengingat ini adalah alasan Oishiki terus berjuang hingga berada di titik ini. Namun secara mengejutkan Oishiki justru menolak tawaran dari Ning Feng Si tersebut dengan mengatakan bahwa ia lebih ingin membantu Tang San. Karena Tang San adalah teman seperjuangannya sehingga tidak mungkin ia akan diam saja ketika melihat temannya tersebut sedang kerepotan. Tetapi di sisi lain ia juga tidak akan berhenti memperjuangkan Ning Rongrong sehingga dengan cara apapun ia akan terus berusaha menggerakkan hati ayahnya agar memberikan restu. Ning Feng Si pun tersenyum lega mendengar jawaban itu karena sebenarnya jawaban Oishiki inilah yang memang ingin ia dengar. Tang San pun juga merasa senang karena dengan ini sekte tang telah mendapatkan banyak bantuan sehingga tujuannya akan lebih cepat tercapai. Keesokan harinya Tang San pergi ke rumah Tai Long yang mana merupakan markas dari sekte tai dan untuk seterusnya kita akan menyebutnya sebagai sekte kekuatan. Kalau kalian lupa kakek Tai Long ini bernama Taitan. Pernah diceritakan bahwa di masa lalu ia dan sekte kekuatan banyak berhutang budi kepada Tang Hao sehingga kini ia sangat menghormati Tang San sebagai putraannya. Sehingga cerita setelah memperkenalkan diri dan menceritakan semua masalah yang sedang ia hadapi khususnya terkait Balero Pelindung, Tang San pun mulai menjelaskan tujuan ia datang kemari yaitu ingin mendiskusikan mengenai dirinya yang ingin membangun sebuah sekte yang bernama sekte Tang dan meminta supaya sekte kekuatan mau beraliansi dengan sekte buatannya tersebut. Menanggapi hal itu, Taitan menanyakan apakah sekte Tang nantinya akan berada di bawah sekte Hautian. Karena jika benar begitu, ia tidak akan bisa menerima tawaran Tang San untuk bergabung ke sekte Tang. Kemudian diceritakanlah mengenai hubungannya di masa lalu dengan sekte Hautian. Dahulu terdapat empat sekte yang berada di bawah pimpinan dari sekte Hautian yaitu sekte kekuatan, sekte pertahanan, sekte kelincahan, dan sekte penghancuran. Namun setelah sekte Hautian menghilang dari dunia Dauluo, keempat sekte ini berpisah dan mulai hidup sendiri-sendiri. Sebagai pengikut setia dari sekte Hautian, tentunya waktu itu mereka juga tak luput dari sasaran Balero Pelindung. Sehingga dengan alasan inilah ketiga sekte tersebut menyimpan dendam kepada sekte Hautian karena merasa sudah ditelantarkan begitu saja. Secara kebetulan, tiga hari lagi terdapat sebuah acara pertemuan dari keempat sekte tersebut yang memang sudah mereka sepakati untuk diadakan pertemuan setiap dua tahun sekali guna menjaga hubungan mereka tetap harmonis. Setelah mendengar penjelasan itu, Tang San pun mempunyai keinginan untuk juga merekrut mereka menjadi bagian dari sekte Tang. Ia lalu meminta agar dirinya diizinkan ikut dalam pertemuan tersebut karena ia ingin bicara dengan ketiga ketua sekte lainnya. Meskipun, nampaknya hal itu tidak akan mudah mengingat Tang San juga memiliki hubungan dengan sekte Hautian. Tang San menunjukkan salah satu senjata rahasia miliknya yaitu busur silang yang rencananya akan ia produksi secara massal untuk mendukung kekuatan tempur dari sekte Tang serta akan ia distribusikan juga kepada para sekte aliansi. Maka dari itu, ia meminta kepada Titan agar mencarikannya para pandai besi terbaik yang dapat dipercaya sebagai tenaga kerja. Titan kemudian mengungkapkan kalau sebenarnya sekte kekuatan miliknya sangat ahli dalam urusan tersebut. Bahkan ia mengklaim bahwa kemampuan penempaan besinya adalah yang terbaik di dunia. Ia kemudian menjelaskan kalau keempat sekte memang memiliki keahlian masing-masing. Sekte kekuatan ahli dalam penempaan, sekte pertahanan ahli dalam membuat konstruksi bangunan, sekte kelincahan sangat ahli dalam melakukan pengintaian, dan sekte penghancuran sangat ahli dalam membuat berbagai macam obat. Di malam harinya, Titan membongkar busur silang milik Tang San untuk melihat berbagai komponennya. Ia pun mengungkapkan kekagumannya mengenai senjata tersebut yang memiliki desain begitu cantik. Tang San lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ia berniat untuk membuat satu jenis senjata rahasia lagi. Sebuah senjata yang dapat dengan mudah menembus pertahanan dari seorang mastro yang memiliki level di atas 70. Senjata rahasia ini ia sebut bulu ekor merak, yang mana memiliki beberapa jenis serangan dalam sekali tembak, seperti memotong, menembus, meledak, meracuni, dan lain-lain. Namun untuk membuat senjata rahasia bulu ekor merak diperlukan beberapa bahan yang sangat sulit untuk didapatkan, seperti besi corak hitam yang kekuatannya mampu menghancurkan berbagai macam senjata logam. Titan kemudian mengantakan kalau besi corak hitam mungkin bisa Tang San dapatkan di kota Geng Sin yang mendapatkan julukan sebagai kota logam. Sementara itu, sebuah surat kiriman dari Balero Pelindung sudah tiba terlebih dahulu di markas sekte pertahanan. Surat itu berisi tawaran kerjasama untuk bergabung di pihak Balero Pelindung dan menjadi partisipan untuk mengikuti seleksi tujuh sekte besar yang akan segera dipilih ulang. Nampaknya ketua sekte pertahanan mulai dilema karena ia merasa sudah tidak punya pilihan lain. Di dalam hati ia masih menyalahkan sekte Hautian, khususnya kepada Tang Hou yang sudah seenaknya menantang Balero Pelindung tanpa memikirkan nasib sekte pertahanan yang ikut terkena getahnya. Kembali ke rombongan Tang San. Mereka dibegal oleh tiga orang penjahat di gerbang masuk kota dan seperti yang kita lihat bahwa wajah mereka bertiga ini tidak familiar. Ternyata mereka ini adalah komplotan dari bule, Master Romesum yang dulu pernah dihajar habis-habisan oleh Xiaowu kemudian Tang San ikat di alun-alun kota. Kini ia bersama dua rekannya, mereka menggunakan kekuatan Roh Pelindung sebagai alat untuk memeras orang-orang kaya yang ingin melintasi perbatasan. Namun setelah mengetahui bahwa orang-orang ini adalah anak yang dulu pernah mempermalukannya, emosi bule pun sontak meledak dengan motivasi ingin membalas dendam. Tang San yang ingin maju untuk menghajar para bedebat tersebut dijaga oleh Mang Hoju dengan mengatakan kalau ia sendirilah yang akan mengatasinya. Bule maju dengan skill Roh ketiga tangan bayangan penghancur. Ia sangat percaya diri karena dulu teknik ini sanggup menahan api Phoenix. Namun ternyata duganya tersebut salah karena kekuatan api Phoenix Mang Hojun tentunya sudah jauh berkali-kali lipat meningkat setelah berlatih selama lima tahun. Sementara kedua rekannya mencoba membantu dengan maju secara bersamaan. Si Cebo langsung merilis skill Roh keenamnya yakni Pedang Pusaka Naga. Meski skill ini memiliki damage yang besar, tetapi karena begitu berat membuat kecepatan serangannya melambat sehingga bisa dengan mudah Mang Hojun hindari. Bule yang sudah bangkit kembali maju menyerang menggunakan skill Roh kelimanya yang memiliki kemampuan penguncian target. Sebenarnya teknik ini cukup efektif untuk mengatasi kecepatan dari Mang Hojun. Namun karena penggunanya masih amatiran, Bule justru menjebak rekan-rekannya sendiri di dalam asap hitam. Meskipun Mang Hojun juga terperangkap, tetapi hal itu sama sekali tidak mengganggu pandangannya karena matanya sanggup melihat objek melalui suhu panas yang dipancarkan oleh tubuh. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk mengecoh rekan-rekan Bule untuk saling bertengkar sementara ia bisa keluar dengan mudah. Setelah menyaksikan betapa kuatnya Mang Hojun yang sekarang, Bule pun mengaku kalah dan mengatakan kalau ia tidak berani menantangnya lagi. Terakhir Mang Hojun mengikat mereka di gerbang masuk sebagai pelajaran agar mereka kapok. Bule lalu malah menggunakan pesonannya untuk menghoda sehingga Mang Hojun dan yang lainnya segera pergi karena merasa ingin muntah. Sehingga cerita mereka telah sampai di sekte pertahanan. Di pintu masuk, ketua sekte yang bernama Niugau sudah menyambut kedatangan mereka. Diperlihatkan juga kalau ia sangat akrab dengan Taitan. Niugau lalu mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke dalam sekte. Ia mengamati kalau Tai Long nampak sangat menghormati pemuda berbaju biru sehingga ia bertanya sebenarnya siapa pemuda ini. Pada awalnya, Taitan ragu untuk memberitahunya karena Niugau masih menyimpan dedam kepada sekte Hao Tian sehingga dikhawatirkan Tang San juga akan ia benci. Dan benar saja, setelah Tang San memperkenalkan diri bahwa ia merupakan putra dari Tang Hao, emosi Niugau pun seketika meledak. Ia lantas memerintahkan Tang San untuk segera meninggalkan sekte pertahanan dan melarangnya untuk ikut serta dalam pertemuan empat sekte. Namun tentu Tang San tidak lantas menyerah begitu saja. Ia meminta maaf atas nama ayahnya beserta sekte Hao Tian kepada ketua sekte pertahanan yang sudah merasa ditelantarkan. Ia sadar kalau permohonan maafnya ini tidak ada artinya. Tetapi ia meyakinkan kalau tujuan kedatangannya kali ini adalah untuk mencari cara agar bisa menembus semua kesalahan dari ayahnya di masa lalu. Sayangnya Niugau yang sudah terlampau emosi menyatakan kalau ia tidak menginginkan penebusan apapun. Ia masih saja hanyut dalam kebenciannya dan tetap menyalahkan sekte Hao Tian yang seenaknya menantang Balero Pelindung kemudian menutup sekte tanpa memikirkan nasib keempat sekte pengikutnya. Sampai akhirnya Niugau menawarkan sebuah kesepakatan kepada Tang San untuk menyudahi perdebatan yang tidak berujung mereka. Ia menantang Tang San untuk melawannya dalam sebuah pertandingan. Jika Tang San bisa bertahan selama 5 menit maka ia akan mengizinkannya untuk tetap tinggal serta dendam di antara mereka akan ia anggap impas. Titan pun tertawa mendengar tantangan yang diberikan oleh Niugau. Ia sangat yakin kalau Tang San bisa melewatinya karena menurutnya Tang San mempunyai bakat alami yang luar biasa bahkan jauh melebihi Tang Hao. Kemudian Tang San menyuruh Mang Ho Jun untuk membuat lingkaran api sebagai arena dan menjelaskan bahwa ini akan menjadi pertarungan tanpa menggunakan skill roh. Kesepakatannya jika Tang San mampu bertahan selama 5 menit tanpa keluar dari lingkaran api maka ia akan menjadi pemenangnya. Tentu saja Niugau merasa sangat percaya diri. Kepercayaan dirinya ini bukan tanpa alasan karena ia kini telah mencapai level 84. Terlebih lagi ia juga merupakan seorang masteroh yang ahli dalam urusan pertahanan. Pertarungan di antara mereka pun dimulai. Tang San dipersilakan agar menyerang terlebih dahulu tetapi Konyol rasanya jika bisa mengalahkan masteroh spesialis pertahanan hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Pukulan kedua yang Tang San lapisi dengan aura dewa membunuh sepertinya sedikit lebih baik dan cukup mengejutkan ketua sekte pertahanan tersebut. Ia pun mulai terlihat serius dalam menghadapi Tang San. Berniat ingin segera mengakhiri pertarungan Tang San mencoba untuk mengubah teknik serangannya. Ia memusatkan aura medan rumput biru perak lalu memandatkannya hingga membentuk wujud dari palu angin. Serangannya ini begitu kuat sampai Niugau terpaksa mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya untuk berusaha bertahan. Namun upayanya tersebut sia-sia dan pada akhirnya ia tetap terlempar keluar arena. Dengan ini Tang San pun dinyatakan sebagai pemenangnya dan sesuai janji Niugau akan melupakan dendamnya kepada Tang San. Kemudian Titan mulai membicarakan mengenai Tang San yang membentuk sekte baru bernama sekte Tang untuk mengalahkan balerok pelindung. Ia sudah lebih dulu bergabung dan kini ia menawarkan Niugau agar juga bergabung menjadi aliansinya. Tetapi Niugau nampak masih ragu untuk menyempakatinya karena ia masih memiliki trauma yang mendalam terhadap sekte Houtian. Di waktu yang bersamaan ketua sekte perisai gajah yang bernama Huyan Sen sudah berada di luar berniat untuk menemui Niugau. Kalau kalian lupa sekte perisai gajah ini dulu pernah menjadi lawan tim Sri Lanka di babak penyisian turnamen. Juga pernah saya bahas kalau sekte ini termasuk ke dalam tujuh sekte besar dan sekarang memihak kepada balerok pelindung. Terakhir diperlihatkan ia juga ikut dalam penyerangan ke sekte Cahaya Kibau. Sudah jelas bahwa tujuan ia datang ke sekte pertahanan adalah untuk memberikan tawaran kepada Niugau agar ikut bergabung di pihaknya. Dan karena di sini kebetulan juga ada ketua sekte kekuatan ia pun juga tertarik untuk sekalian mengajaknya bergabung. Huyan Sen kemudian menjelaskan bahwa tiga sekte besar kini sudah tidak ada sehingga balerok pelindung ingin mengadakan pemilihan ulang tujuh sekte besar dan sekte perisai gajah berambisi untuk mendapatkan posisi di tiga besar. Oleh karena itu ia ingin sekte pertahanan mendukungnya. Dan jika Niugau bersedia ia berjanji akan memberikan Niugau posisi wakil ketua sekte perisai gajah. Namun Niugau dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia mengingatkan kembali mengenai dendamnya terhadap balerok pelindung yang telah membuat sekte pertahanan menderita selama bertahun-tahun sehingga kini ia tidak akan studi jika harus menjadi budaknya. Huyan Sen yang sangat marah karena merasa niat baiknya tidak dihargai mengancam Niugau bahwa nasib sekte pertahanan pasti akan berakhir sama seperti nasib sekte cahaya kibau dan sekte naga tiran petir biru. Karena merasa tidak akan bisa menang dengan posisinya yang sekarang Huyan Sen pun terpaksa mundur dengan raut wajah yang benar-benar kesal. Dan disinilah Tang Sen kembali masuk dengan gagasannya mengenai pembentukan sekte Tang. Ia menjelaskan secara singkat mengenai rencana jahat balerok pelindung yang ingin menguasai dunia Dauluo sehingga perlu dipersiapkan kekuatan tempur untuk bisa menandinginya yang mana jawabannya adalah sekte Tang. Nantinya sekte Tang akan ia perkuat dengan berbagai macam senjata rahasia buatannya. Salah satunya adalah busur silang yang memiliki daya tembus luar biasa kuat. Untuk membuktikan ucapannya Tang Sen mencoba senjata rahasia tersebut yang mana tembakannya sanggup menembus benteng sekte pertahanan dengan begitu mudah. Titan kemudian juga menambahkan bahwa berkat senjata ini juga lah sekte cahaya kibau bisa terhindar dari kemusnahan. Barulah setelah menyaksikan hal itu Neugau pun terlihat mulai tertarik untuk beraliansi dengan sekte buatan Tang Sen tersebut dan berjanji bahwa ia bersedia untuk ikut berjuang bersama melawan balerok pelindung. Untuk merayakan hal itu mereka mengadakan acara makan-makan dan minum-minum. Hingga telah lama setelah itu datanglah ketua sekte kelincahan yang bernama Bai He bersama cucu dan beberapa muridnya untuk juga menghadiri pertemuan empat sekte. Di dalam Bai He menceritakan kalau tadi ia sempat berpapasan dengan ketua sekte perisai gajah dengan wajah yang terlihat begitu kesal. Neugau pun membenarkan hal itu. Ia menjelaskan kalau Hu Yansen tadi memang sempat datang ke sekte pertahanan. Orang tersebut datang mewakili balerok pelindung untuk merekrut sekte pertahanan agar menjadi aliansinya. Namun dengan tegas ia menolak tawaran tersebut karena tidak sudi jika harus menjadi budak dari balerok pelindung. Ta Itan kemudian memperkenalkan Tang San kepada Bai He seorang anak muda jenius yang ahli dalam hal merancang berbagai macam senjata mematikan. Salah satunya adalah busur silang yang kekuatan tembakannya sanggup menembus benteng sekte pertahanan dengan begitu mudah. Ia menambahkan kalau senjata ini tentu akan sangat cocok dengan sekte kelincahan yang memang memiliki kelemahan di segi penyerangan. Namun ketika Bai He ingin membelinya dari Tang San ia dibuat sangat kesal karena menurutnya harga yang dipasang terlalu mahal yaitu satu buahnya saja seharga 120 koit emas. Tang San beralasan sesuai dengan biaya produksinya. Tetapi karena melihat Bai He yang sangat menyukai senjatanya tersebut ia pun berbaik hati untuk memberikan satu buah sebagai hadiah pertemuan. Bai He mengatakan kalau ia tidak bisa menerima hadiah secara cuma-cuma jadi dibuatlah kesepakatan melalui sebuah pertandingan yang mana Bai Chen Siang akan bertanding melawan Tang San di bidang kelincahan. Tang San menjelaskan jika Bai Chen Siang bisa menyentuh tubuhnya sebelum satu dupa habis terbakar maka ia bersedia memberikan sejata rahasianya tersebut secara gratis namun kalau Bai Chen Siang gagal maka ia akan mengambil 100 koin emas milik Bai He sebagai harga yang harus dibayar untuk senjata tersebut. Keduanya pun sudah siap untuk bertanding. Di sini Bai He cukup penasaran karena Tang San memperkenalkan dirinya sebagai ketua dari Sekte Tang sebuah sekte yang sama sekali belum pernah ia dengar. Titan kemudian menjelaskan bahwa Sekte Tang adalah sekte yang baru-baru ini dibuat oleh Tang San sendiri guna sebagai persiapannya untuk melawan Balero Pelindung. Ia menambahkan kalau sekte kekuatan dan sekte pertahanan sudah memutuskan untuk bergabung. Oleh karena itu ia mendesak Bai He sebagai ketua sekte kelincahan untuk juga bergabung dengan sekte Tang. Pertandingan pun dimulai. Bai Chen Siang dengan cepat bergerak mendekati Tang San untuk menyentuhnya. Tetapi tentu saja hal itu tidak akan mudah mengingat Tang San menguasai teknik mata iblis ungu yang menas sanggup mengikuti pergerakan secepat apapun. Demi untuk melawan teknik Tang San Bai Chen Siang pun mulai terlihat serius dengan merilis kekuatan roh pelindung bahkan menggunakan salah satu dari skill rohnya yaitu bayangan pengecoh. Namun usahanya tersebut masih belum cukup untuk menyulitkan Tang San yang telah memiliki tulang roh kaki terbang yang juga berfungsi menambahkan kecepatan. Tidak sedikitpun ia bisa menyentuh Tang San hingga Mang Ho Jun mengumumkan kalau waktunya sudah habis. Meskipun kelihatannya Mang Ho Jun sedikit curang karena seharusnya satu dupa tidak terbakar secepat itu. Tetapi protes pun juga percuma karena bahkan kakeknya sendiri berpendapat jika pertandingan ini terus berlanjut maka cucunya tersebut tetap tidak akan bisa menandingi Tang San. Sehingga sesuai dengan kesepakatan Baye pun harus membayar satu senjata rahasia Tang San seharga 100 koin emas. Setelah mendapatkan pujian dari Baye Tang San kemudian juga tertarik untuk bertanding melawannya dalam hal kecepatan. Sebagai kesepakatannya jika Tang San berhasil menang maka Baye bisa bergabung dengan Sekte Tang. Nantinya Sekte Tang akan memproduksi senjata-senjata tersebut secara massal lalu mendistribusikannya kepada setiap sekte aliansi. Untuk lebih meyakinkan Baye agar mau bertanding Tang San berjanji jika ia kalah maka ia bersedia memberikan satu set senjata rahasianya secara gratis dan kalau di total-total satu set senjata rahasia tersebut seharga 100 ribu koin emas. Baye pun tertarik menerima tantangan dari Tang San serta semua kesepakatannya. Namun ia mau wanti-wanti jika kelak Sekte Tang bergabung dengan Balero Pelindung maka dipastikan ia akan keluar. Menjawab hal itu Tang San berani menjamin 100% kalau Sekte Tang miliknya tidak akan pernah berhubungan dengan Balero Pelindung. Satu-satunya pertemuan yang pasti akan terjadi adalah di medan perang. Karena merasa ruangan yang terlalu sempit arena berpindah ke halaman depan. Aturannya masih sama yaitu Baye harus bisa menyentuh Tang San sebelum satu dupa habis terbakar. Pertandingan pun dimulai dan hebatnya Baye dapat bergerak secepat kilat menuju Tang San bahkan sebelum Mang Hojun menyelesaikan kalimat mulainya. Tetapi masih beruntung berkat ulang roh milik Shou yang Tang San serap ia memiliki kemampuan teleportasi yang membantunya untuk menghindar. Ia merasa kalau teknik langkah hantu miliknya sudah tidak akan efektif lagi karena kecepatan dari Baye ini benar-benar berada jauh di atas kecepatan dari Baye Chen Xiang. Pertandingan kembali dimulai dan anggap saja yang tadi itu hanya sebuah pemanasan karena kecepatan dari Baye yang sesungguhnya terletak pada kekuatan roh pelindung yang sebentar lagi akan ia perlihatkan. Bahkan mata iblis Ungu Tang San pun juga sudah tidak sanggup untuk mengikuti pergerakannya sehingga ia hanya mengandalkan gerakan refleks dari kemampuan tulang roh teleportasi milik Shou. Merasa gedam dengan Tang San yang masih dapat mengelak akhirnya Baye pun mengeluarkan skill ketujuhnya yaitu wujud roh pelindung. Semua yang menonton yakin kalau Baye sudah merilis skill rohnya maka tidak akan ada harapan lagi bagi Tang San. Baye pun kemudian menyuruh Tang San untuk menggunakan senjata rahasianya sekalian untuk mengetes seberapa efektif juga digunakan dalam sebuah pertarungan khususnya ketika menghadapi lawan yang memiliki kecepatan tinggi. Bude! Lai ini! Selanjutnya Baye juga tidak ragu untuk mengeluarkan skill kedelapannya yaitu hamburan hujan burung layang. Skill ini dapat mengkloning tubuhnya menjadi tujuh bagian sehingga satu-satunya cara sebagai kunci kemenangan Tang San adalah dengan menemukan tubuh aslinya. seiring berjalannya waktu Tang San mulai bisa membaca pola serangan dari Baye kemudian merilis senjata rahasianya untuk mengincar tubuh yang asli namun sayangnya ia salah memperhitungkan sehingga arah serangannya tersebut justru nyaris mengenai Baye Ken Siang Masih beruntung di sampingnya ada Mang Ho Jun yang secara refleks bergerak untuk menyelamatkannya Tentunya pertandingan masih berlanjut yang mana Tang San sempat langkah hampir tertangkap untung saja jiwa Xiao di dalam dirinya seakan memiliki refleks tersendiri dan bisa merilis skill roh ke-6 tanpa perintah dari pikiran Tang San kemampuan dari skill ini bernama kehampaan yang mana setelah skill diaktifkan efeknya dalam beberapa detik tubuh fisik Tang San sama sekali tidak akan dapat disentuh namun dikarenakan ini merupakan pertandingan adu kecepatan Tang San pun mengaku kalah dari Baye karena menurutnya apa yang barusan ia lakukan bukan lagi termasuk ke dalam pertandingan kecepatan di sisi lain Baye juga menganggap kalau dirinya yang harusnya kalah karena sampai menggunakan skill kedelapannya kemudian mereka kembali membahas mengenai sekte Tang tetapi nampaknya Baye masih memiliki keraguan untuk bergabung hal ini karena ia merasa tidak enak dengan ketua sekte penghancuran yang selama ini banyak membantunya sedangkan di antara keempat sekte ketua sekte penghancuran adalah orang yang paling dendam kepada sekte Hautian sehingga pastinya akan sangat sulit untuk dibujuk bergabung ke dalam sekte Tang Tang San lalu meyakinkan bahwa nanti ia akan mencoba bicara dengan ketua sekte penghancuran supaya keempat sekte bisa bersatu kembali di tengah malam semua orang tertidur pula seusai lelah berpesta Mang Hojun yang tersadar lalu meninggalkan meja makan untuk keluar mencari udara segar Bayi Chen siang yang mengetahuinya menyusul Mang Hojun untuk mengajaknya bicara ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mang Hojun karena sebelumnya ia telah diselamatkan dari serangan nyasar Tang San ia juga meminta maaf karena kemarin ia sempat bersikap kasar sampai ia menceritakan mengenai keadaan sektenya yang tengah mengalami krisis berdaya karena hal itu kakeknya bahkan rela menyampingkan harga dirinya demi memohon bantuan kepada sekte lain namun meski begitu sekte kelincahan tetap teguh memegang prinsipnya untuk selalu menolak bantuan yang diberikan oleh Balero Pelindung Bayi Chen siang juga mengungkapkan impiannya bahwa kelak ia pasti akan membawa sekte kelincahan mencapai kejayaannya mendengar ucapan itu Mang Hojun jadi teringat dengan teman-temannya di Akademi Sri Lanka yang mana mereka semua memiliki impian yang ingin dicapai dan Mang Hojun merasa kalau hanya dirinya yang tidak memiliki impian apapun akan tetapi jika nanti ia sudah bertemu dengan orang yang ia sayangi pasti ia juga akan berjuang mempertaruhkan segalanya keesokan paginya Tang San yang sedang berkultifasi dihampiri oleh Bayi He ia kemudian menceritakan kalau sebenarnya nenek Tang San adalah kakak kandungnya sehingga kini bisa dikatakan bahwa ia adalah kakek dari Tang San ia juga mengungkapkan kalau keempat sekte pengikut sebenarnya tidak pernah benar-benar menyalahkan Tang Hao karena pasti Tang Hao memiliki alasan tersendiri untuk berjuang mati-matian melawan Balero Pelindung sehingga dengan demikian ketua penghancuran yang bernama Yang Woody tentu harusnya bisa memaklumi Tang San bicara soal ketua sekte penghancuran menurut Bayi He Yang Woody adalah yang terkuat di antara mereka berempat baik kekuatan pertahanan maupun kelincahan tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkannya selain itu Yang Woody sangat ahli dalam urusan meracik obat untuk itu Bayi He memberi Tang San tanaman bunga langka miliknya yang mungkin nanti bisa Tang San gunakan untuk membujuk ketua sekte penghancuran tersebut tanaman langka ini bernama Ginseng Kristal Darah Naga berusia 5.000 tahun ketika melihat tanaman tersebut Xiao Wu sepertinya tertarik untuk memakanya namun Tang San melarangnya karena khasiat dari tanaman ini terlalu kuat seketika itu juga cincin merah Tang San tiba-tiba aktif dengan sendirinya lalu energi yang dipancarkan sempat membentuk wujud fisik dari tubuh manusia Xiao Wu lalu berubah ke wujud kelinci lagi untuk menyerap keseluruhan khasiat dari tanaman tersebut di ruang utama terlihat ketua sekte penghancuran Yang Woody sudah hadir Tang San berpikir satu-satunya cara yang bisa ia gunakan untuk membujuk Yang Woody adalah dengan kekuatan karena tanaman langka pemberian dari Baye sekarang sudah tidak ada suasana seketika berubah menjadi sangat menegangkan setelah Tang San memasuki ruangan karena Yang Woody tidak menghendaki kalau ada orang luar di pertemuan mereka singkatnya setelah mendapatkan bujukan dari Titan dan New Gao ia pun mulai bisa kembali tenang dan membiarkan Tang San untuk ikut bergabung Yang Woody lalu menjelaskan bahwa kekesalannya hari ini sebenarnya disebabkan oleh ketua sekte perisai gajah Hu Yansen yang menemuinya untuk mengajak bergabung ke pihak Balero Pelindung jelas saja ia menolak taruhan tersebut sehingga Hu Yansen mengancam kalau sekte perisai gajah bersama Balero Pelindung pasti akan memusnahkan sektenya maka dari itu kini Yang Woody mengusulkan agar membangun sebuah sekte aliansi dengan menyatukan kembali kekuatan dari keempat sekte untuk melawan Balero Pelindung tentunya ini sungguh kebetulan karena ternyata Yang Woody juga sepemikiran sehingga mereka tidak perlu susah-susah untuk memulai pembicaraan Titan lalu menjelaskan bahwa ia bersama yang lain memang sudah mendiskusikan hal tersebut dan diputuskanlah untuk membentuk sekte Tang yang akan bermarkas di kekaisaran Tiando ia juga memperkenalkan kalau pemuda yang bernama Tang San inilah yang akan menjadi ketua sektenya situasi kembali memanas lantaran Yang Woody tidak sepakat jika anak muda ini menjadi ketua sekte terlebih lagi saat Titan memperkenalkan kalau Tang San ini adalah putra dari Tang Hao yang Woody pun langsung ingin meninggalkan acara pertemuan ternyata dendamnya kepada sekte Houtian masih sangat berapi-api ia bahkan mengatakan jika Tang San tidak pergi dari hadapannya maka ia tidak akan sungkan untuk membunuhnya tetapi Tang San justru menanggapi ancaman tersebut sebagai sebuah tantangan hingga pada akhirnya keduanya pun sepakat untuk bertarung bukan lagi pertandingan bertahan berapa lama melainkan benar-benar berduel satu lawan satu mempertaruhkan nyawa dengan penuh percaya diri Yang Woody pun berjanji jika Tang San berhasil mengalahkannya maka ia akan mengabulkan segala permintaan dari Tang San bahkan sekalipun jika harus memberikan nyawanya dengan ini rencana Tang San pun berjalan dengan lancar tetapi sekarang yang menjadi PR-nya adalah bagaimana Tang San bisa mengalahkan Yang Woody mengingat baik dari level maupun pengalaman bertarung jelas Tang San kalah-kelak Yang Woody adalah master role level 82 dengan kekuatan roh pelindung tombak pemecah jiwa disini ia cukup terkejut ketika melihat cincin roh 100 ribu tahun milik Tang San membuatnya berpikir pantas saja bocah ini begitu percaya diri pertarungan pun dimulai Yang Woody maju terlebih dahulu yang kemudian coba Tang San hentikan menggunakan skleroh keempat kandang ruput biru perak namun dengan mudah bisa dihancurkan begitu saja termasuk serangan-serangan Tang San berikutnya Kombinasi beberapa serangan dari senjata rahasia juga sempat Tang San coba baik secara langsung maupun dengan mencari titik buta tetapi tetap saja semua dapat dilibas begitu mudah Terima kasih telah menonton Apalagi setelah Yang Woody menunjukkan keseriusannya dengan merilis skleroh ketujuh yaitu wujud roh pelindung yang membuat seisi ruangan bergetar serasa mau hancur hanya dalam sekejap serangan tunggal terkuat milik Tang San tombak kaisar biru perak pun bisa hancur berkeping-keping membuatnya mulai berpikir apa memang sungguh tidak ada kesempatan baginya untuk bisa menang di puncak pertarungan ia memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya dengan menerima serangan telak dari Yang Woody karena hanya dengan begitu pertahanan dari Yang Woody akan terbuka sehingga ia bisa menyerangnya menggunakan palu Hao Tian tetapi sayangnya hal itu juga masih belum cukup untuk bisa mengalahkan ketua dari sekte penghancuran tersebut dan justru dirinya lah yang kini sudah kehabisan kekuatan sehingga mulai kesulitan untuk menekan kekuatan jiwa dari Xiaowu membuatnya kembali mendapatkan wujud fisik serta kekuatan siluman kemudian menghajar habis-habisan Yang Woody untung saja Tang San bisa menghentikan serangan terakhir Xiaowu sebelum Yang Woody terluka lebih parah sementara itu luka-luka di tubuh Tang San bisa pulih dengan cepat berkat tulang roh di kaki kanannya tulang roh dari ibunya tersebut selain memiliki skill terbang juga memiliki skill regenerasi super ala-ala Wolverine di film X-Men nasib Yang Woody yang terkena amukan dari Xiaowu akhirnya siuman pada malam harinya namun ia justru mencemaskan kondisi Tang San karena tadi sempat tertusuk tombak penghancur jiwa miliknya Titan kemudian mengatakan tidak perlu cemas karena luka-luka Tang San bisa sembuh dengan sendirinya berkat kemampuan tulang roh Bai He mengungkapkan kalau pertarungan tadi siang tidak hanya mengalahkan Yang Woody namun juga menghancurkan sikap keras kepalanya dengan ini maka keempat sekte atribut tunggal akan bersatu kembali yang bertumpu pada harapan besar dari sekte Tang sementara itu Tang San kembali bermimpi tentang Xiaowu dan ketika ia bangun ia sudah melihat Xiaowu yang berada di sampingnya dengan wujud fisik manusia normal seketika ia pun langsung memeluknya untuk melepaskan rasa rindu namun sayangnya meski telah bangkit Xiaowu tidak bisa mengingat masa lalunya karena kini hanya tubuh fisiknya saja yang telah kembali kondisi ini sesuai dengan apa yang pernah Arming katakan bahwa tanaman ginseng hanya dapat mengkriat tubuh manusianya saja sedangkan untuk bisa membangkitkan Xiaowu seutuhnya dibutuhkan tiga benda langka yang mana masing-masing dari fungsinya adalah membentuk tubuh fisik membentuk jiwa dan menyatukan keduanya ia lalu mengajak Xiaowu untuk ikut dengannya menghadiri rapat dari keempat ketua sekte tetapi Xiaowu nampak ketakutan dan hanya bisa merasa nyaman jika berada di dekat Tang San Tang San lalu memperkenalkan Xiaowu sebagai kekasihnya hanya saja kondisinya sekarang sedang tidak baik-baik saja karena demi menyelamatkan dirinya Xiaowu telah kehilangan jiwanya mengingat tanaman ginseng pemberian bayihe sudah dimakan Xiaowu Tang San pun mengeluarkan tanaman lain yang dulu ia ambil dari tempatnya kakek Dugu sebagai hadiah kepada Yang Wudi salah satu tanaman koleksinya ini bernama bunga jahitan sutra dan di luar dugaan ternyata Yang Wudi justru sangat menyukainya Yang Wudi ini memang begitu tergila-gila pada hobinya yaitu meramu berbagai macam obat-obatan dan tanaman bunga jahitan sutra ini sudah sangat lama ia idam-idamkan sebagai pelengkap dari bahan ramuan obatnya dengan demikian sudah tidak ada yang perlu dirundingkan lagi keempat sekte pun sepakat untuk menjadi bagian dari sekte Tang dan mereka akan berangkat besok ke kota Tiando karena markas sekte Tang akan berada di tempat sekte kekuatan yang terlambat Terima kasih.